Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang struktur dasar HTML dimana pertemuan pertama itu mengenai pengenalan pemrograman HTML sekarang kita masukkan tentang struktur dasarnya struktur dasar HTML di mata kuliah pemrograman webstatis seperti kita pahami bahwa di dalam HTML itu memiliki dasar dimana dasarnya itu adalah strukturnya bagaimana kita memahami pola strukturnya atau bagaimana rangkaiannya jadi dari awal sampai akhir itu memiliki struktur nah ini yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami bagaimana struktur itu bekerja oke lanjut dalam struktur itu ada dikenal namanya tag, attribute, dan elemen HTML dari file hello world.html dapat diketahui bahwa file HTML ditulis dengan menggunakan tanda-tanda seperti HTML, head, body, dan p kanan-kiri tanda-tanda ini dikenal dengan sebutan HTML tag jadi kalau HTML itu di atas, head itu di bawahnya, di bawahnya lagi body, dan p ini adalah menandakan setiap paragraf setiap paragraf, jadi ketika ingin membuat sebuah paragraf, maka diaugali oleh pembuka p dan penutup p yang diakit adalah tanda siku seperti itu kemudian tag di dalam HTML berfungsi untuk memberitahu web browser apa dan bagaimana sebuah teks harus ditampilkan file HTML hanyalah sebuah file teks biasa seperti itu, jadi hanyalah sebuah file teks biasa maka bagaimana cara kerjanya cara kerjanya adalah web browser yang menampilkan atau memproses file tersebut dan menampilkan hasilnya di depan pengguna atau di komputer seperti itu jadi kita tampilkan teks itu ya teks biasa maka HTML ini adalah memiliki kode-kode tertentu untuk menampilkannya di browser dan browser itulah yang sering kita kenal seperti Mozilla, Firefox, gitu ya, sama juga ya dengan Google Chrome, Opera, gitu ya kemudian Internet Explorer itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing cuma sekarang ini lebih banyak orang menggunakan Google Chrome karena cepatnya itu nah seperti itu, jadi di Google Chrome itu juga bisa kita petakan ya petakan rangkaian dari struktur HTML tersebut itu namanya itu di sebelah kanan inspect element ya keli kanan pengaturan ya kemudian inspect element disitu bisa kita lihat bagaimana cara kerjanya bagaimana pola-polanya HTML dan CSS juga disitu oke lanjut paragraf ya di paragraf itu tanda P disini berarti paragraf ya dimana memberitahukan kepada web browser bahwa seluruh teks berada di antara tag membuka dan tag menutup jadi seperti itu yang saya infokan tadi atau saya sampaikan tadi bahwa P itu ya atau dikenal sebagai paragraf ya ketika ada paragraf lagi di bawahnya maka dikenal paragraf kedua di antara paragraf itu harus membuka P dan menutup P ya di antaranya itu barulah sebuah teks yang disebut paragraf gitu jadi dalam satu halaman website itu bisa menjadi tiga paragraf gitu ya seperti itu tiga paragraf dari atas sampai ke bawah cuman gak boleh dianjur yang terlalu panjang ke bawah seperti surat kabar gitu kemudian selanjutnya adalah atribut ya surat paragraf tadi ada namanya atribut atribut adalah informasi tambahan yang ditulis pada tag membuka fungsi atribut ini tergantung nilai dan pada tag mana yang ditempatkan beberapa atribut bersifat umum dan bisa digunakan dalam seluruh tag dikenal sebagai global attribute tapi kebanyakan hanya berfungsi untuk tag tertentu saja seperti itu nah disini adalah contohnya ya itu ada P kelas pertama ini adalah paragraf pertama itu codingnya ya kemudian atribut terdiri dari pasangan nama, atribut, dan nilai atribut sebagai contoh untuk menambahkan atribut kelas dengan nilai pertama ke dalam tag P atau paragraf cara penulisannya adalah yang saya sebutkan tadi yaitu tandasiku P kelas kelas pertama ini adalah paragraf pertama biasanya kelas ini ketika sudah berhubungan dengan CSS bagaimana menampilkan paragraf itu dengan warna tertentu atau dengan model tertentu menggantung atau lurus seperti itu jadi bisa kita sesuaikan polanya berdasarkan keinginan kita sebagai seorang programmer kemudian selanjutnya adalah dari atribut ini boleh menggunakan tanda kutip 2 ya atau tanda petik 2 di atas seperti di atas tadi atau boleh juga menggunakan tanda petik 1 jadi tanda petik 2 dan tanda petik 1 itu sama saja dari nilai dari kelas tadi itu kelas jadi dengan tanda petik 2 atau tanda petik 1 pertama kemudian ditutup tanda siku ini adalah paragraf pertama untuk selanjutnya paragraf kedua, ketiga, keempat sama saja cuma dalam satu paragraf itu perlu kita memberikan sebuah penanda pertama kedua ini adalah sebuah penanda kemudian selanjutnya adalah elemen istilah yang berkaitan dengan tag dan atribut adalah elemen jadi tadi kita sudah bahas mengenai tag dan atribut nah sekarang di dalam tag itu tag dan atribut itu ada disebut elemen dalam html elemen adalah satu bagian utuh yang terdiri dari tag atribut dan seluruh teks yang berada di antara tag pembuka dan penutup jadi tag pembukaan itu adalah tanda siku P kemudian nama atributnya kelas dan nilainya atributnya adalah pertama jadi yang semaksud tadi itu adalah misalnya paragraf pertama kedua ketiga itu adalah nilai atribut jadi setiap paragraf itu memilih kelas dan nilainya adalah pertama kedua dan ketiga kemudian tesnya nanti itu adalah satu paragraf gitu ya panjang seperti itu dan ini yang perlu kita pahami antara kelas dan nilainya itu nama nama atribut dan nilai atribut itu dikenal dengan satuan nama dikenal atribut sementara nama tag nama atribut dan nilai atribut tadi dikenal dengan tag pembuka dan penutupnya adalah garis tanda kurungsiku seles dan p adalah tag penutup dan semuanya dari awal sampai terakhir itu dikenal dengan elemen html seperti itu jadi elemen html ini adalah bagian terkecil atau bagian ya dari atribut dan tag tadi kemudian selanjutnya adalah nah ini ya adalah sebuah struktur dasar html yang kita sebut tadi hello world dot html sebagai file pertama ya kemudian disini ada di poin 1 sampai 11 di poin 1 itu ada dok tipe html ini adalah sebuah sebagai dianggap sebagai tipe dokumen ya tipe dokumen di dalam html nah kemudian html ya di bawahnya ada head dalam head itu ada dua metacharship itu ya 8 itu adalah metacharship metacharship itu metacharship dari sebuah head kemudian kedua title ya title yang buka dan penutup dari title itu yang isinya tentang belajar html kemudian ditutup dari head gitu jadi komponen headnya itu terdiri atas dua meta apa tag itu adalah meta itu adalah tag meta dan tag title kemudian selanjutnya adalah di bawahnya head itu ada body pembuka dan penutup diantaranya itu adalah h1 dan p h1 ini adalah sebuah judul menampilkan sebuah tema dari halaman website kemudian di p itu adalah paragraph ya ya dari jadi setiap paragraph memiliki judul ya dan setiap judul itu memiliki sebuah rangkaian atau bisa disebut paragraph nah inilah satu paket ya dalam sebuah body kemudian tutup body dan tutup html seperti itu struktur dasarnya kemudian di dalam tag ya html bisa diletakkan attribute lang nah attribute lang ini biasanya kalau misalnya website itu terdiri dari dua bahasa ada bahasa inggris dan bahasa indonesia seperti itu nah attribute ini ini diisi dengan dua digit kode bahasa yang akan digunakan untuk isi website sebagai contoh membawa website dengan bahasa indonesia ya seperti saya bilang tadi dengan kode id lang sama dengan tanda petik 2 di dalamnya id atau lang dengan sama dengan menggunakan bahasa inggris atau dikenal n i n gitu ya i n jadi itulah perbedaan ya antara in dan id ketika kita ingin menggunakan dua bahasa dalam sebuah sistem dalam satu sistem jadi tinggal klik disitu di pojok kanan atas menggunakan bahasa inggris atau bahasa indonesia cuman repotnya adalah setiap informasi yang mau kita upload atau dokumen yang perlu kita upload yang sudah kita buat dalam bentuk paragraf maka kita harus menerjemahkan lagi dalam bentuk bahasa inggris dan bahasa inggrisnya itu gak boleh menggunakan google translate gitu ya itu pasti kacau tuh maka kita harus menggunakan bahasa yang baik yang 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 apa cara pengguna grammarnya itu yang bagus sebelum kita upload di website jadi itu sama saja bisa dikatakan kerja dua kali gitu ya satu kita buat narasinya di bahasa indonesia kemudian kedua kita buat lagi bahasa inggrisnya dengan bahasa yang benar yang bisa dibaca dengan baik oleh oleh publik yang memahami bahasa inggris seperti itu jadi kalau orang-orang orang-orang luar itu pasti ya gitu ya harus memahami betul-betul bahasa inggrisnya itu bisa dipaham dengan baik oleh mereka oleh karena itu tidak diharapkan menggunakan google translate karena grammarnya itu ya pasti tidak sesuai begitu jadi untuk saran aja untuk membuat website pertama sebagainya menggunakan bahasa indonesia aja dulu ya kecuali sudah ada bagian administrasinya untuk menangani itu ya dia membuat dia sebagai adminnya dia membuat narasi bahasa indonesianya sekaligus dia membuat narasi dia bisa menerjemahkan dalam bentuk bahasa inggris dengan grammar yang yang pas dan sesuai untuk dibaca oleh layak ramai kemudian selanjutnya adalah tag head tag head ini berfungsi sebagai penampung berbagai tag yang umumnya tidak akan terlihat dalam web browser gitu ya jadi tag head ini tidak akan kelihatan tapi kalau judul akan kelihatan di pojok kiri kalau kita misalnya membuat sebuah mendownload atau mengenal sebuah website kita ingin mengaksesnya kemudian hari lagi kita akan mengaksesnya maka kita akan bisa membokmak di google chrome atau di mozilla nah yang terlihat itu adalah judulnya nah judulnya itu kita yang apa judulnya itu akan sesuai apa yang ditulis dalam title gitu dalam title system atau halaman html nya kemudian tag-tag ini dalam bagian head berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai halaman yang sedang diproses atau menyediakan referensi ke file lain css atau javascript beberapa tag html yang biasa terdapat pada bagian head adalah meta title dan link seperti saya bilang apa saya utarakan di awal tadi yaitu meta ya meta tag ya kemudian kedua title dan sekarang link link ini adalah berhubungan dengan css eksternal gitu ya kemudian javascript eksternal seperti itu kita ingin menampilkannya dalam website kemudian tag meta ya disingkatkan dari metadata metadata yang berisi informasi tentang suatu dokumen tag meta berisi informasi atau instruksi mengenai halaman html yang sedang dijalankan begitu ya jadi itu adalah informasinya mengenai halaman yang sedang diproses atau dijalankan kemudian salah satu tag atau meta yang terdapat dalam struktur di atas adalah meta chair sheet utf8 ini 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 adalah standar ya standar dari 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 html bagaimana menampilkan sebuah halaman dengan dengan rapi dan baik jadi menggunakan meta chair sheet utf8 kemudian tag ini akan menginstruksikan web browser untuk menggunakan karakter set ya setting utf8 dalam proses halaman html ini sudah dibahas tadi kemudian tag title merupakan satu dari sedikit tag yang bisa terlihat dari browser yang berada pada bagian head ya itu tadi ya seperti saya bahas di awal tadi bahwa itu akan terlihat di pojok kiri browser sebagai judulnya tag ini berfungsi untuk membuat title dari sebuah halaman title adalah text yang tampilkan pada bagian atas jendela browser gitu ya kemudian jika men-bookmark sebuah halaman title inilah yang akan menjadi nama bookmark tersebut ya kemudian tag body ya berfungsi sebagai penampung atau container ya dari sebuah isi dari awal sampai akhir yang ditampilkan di halaman website dari seluruh kode html yang ditampil dalam web browser disinilah terletak 90% tag-tag html yang akan ditulis nantinya ya 90% ya seperti itu jadi dokumen-dokumen yang ingin ditampilkan di browser maka ya harus berada dalam tag tag body ya kemudian di dalam tag itu ada beberapa yaitu h1 tag h1 dan p ya ini adalah paragraph h1 ini adalah judul merupakan singkatan dari header 1 header ya yang digunakan untuk membuat struktur judul di dalam html kemudian html menyediakan 6 tipe header dari h1 ya h2 sampai h6 tag p adalah singkatan dari paragraph yang digunakan untuk membuat paragraph lanjut kemudian wait space ya wait space ini adalah istilah yang merujuk kepada karakter spasi ini yang tidak tampil di layar ya namun ini akan sama dengan dengan spasi ya ini wait space ini jadi ketika tulisan itu rati maka dia akan memiliki spasi diantara kata dengan kata yang lain contohnya adalah karakter spasi tadi ya tab dan karakter enter itu sekurang lebih sama jadi itu dikenal dengan wait space yang dikenal juga dengan karakter carriage returns ya kemudian di dalam html wait space akan diabaikan termasuk jika ditulis di dalam text sebagai contoh kedua kode html di bawah ini akan menghasilkan tampilan yang sama ya ini adalah ini adalah di dalamnya ya jadi di bagian dalam kotak merah ini adalah tipe dokumen html kemudian ada html head meta ya kemudian di dalamnya lagi ada dalamnya lagi title kemudian head ya ditutup dengan head body h1 ya seperti itu itu adalah sebuah wait space kemudian ini adalah struktur yang dibawah bila kita ingin merapikannya ya kita ingin merapikannya seperti ini ya kalau biasanya seperti ini adalah ketika sudah di format ya sudah di format di comfort ya maka akan memanjang ke kanan ya biasanya seperti satu baris nah ini kalau kita mengaturnya dengan baik kita mudah mengenalinya dari kodingan tersebut kemudian selanjutnya walaupun di wait space tidak akan diproses menyisipkan spasi dan tab ke dalam kode HTML akan membuatnya lebih mudah dibaca ya seperti itu berikatan dengan wait space dalam HTML terdapat tag br yang bisa dikunjungi sebagai pengganti enter atau break gitu ya tag br merupakan singkatan dari break atau membuat text setelahnya tampil pada baris baru HTML juga memiliki tag HR horizontal lain untuk membuat garis horizontal ya kemudian dalam membuat kode HTML perlu menambahkan keterangan dalam kode program mengenai catatan kecil tentang tanggal dan waktu program dibuat keterangan ini biasa disebut komentar ya jadi membuat komentar dalam HTML itu itu perlu sebagai tahap awal kita memahami bagaimana struktur HTML itu disusun dengan rapih supaya mudah mengenalinya maka perlu dibuat sebuah comment atau komentar dan itu tidak akan terlihat di browser cuman kita harus memberikan codingnya kurun siku kecil kurun siku dan penutupnya diantaranya tanda seru dengan baris datar 2 dan kanan kiri dan kanan baru text diantaranya baru text misalnya ini adalah body ini adalah head ini adalah judul ini adalah content ini adalah footer seperti itu oke lanjut kemudian mau komentar seperti ini di dalam body ini ini contohnya ini ini adalah komentar dan tidak akan ditampilkan di browser betul saya bilang tadi tidak akan ditampilkan di browser ini kemudian ini adalah tag h1 dan p dalam body yang tampil di browser cuma ini h1 belajar HTML 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 is fun yang lain tidak akan tampil belajar HTML ini muncul di pojok kiri browser sebagai title ya jelas ya lanjut nah ini ya ketika kita ingin membuat dokumen lagi dengan lebih lengkap kita buka ini ya author authornya ada urlnya ada versionnya ada lisensinya ada gitu ya kemudian dalam HTML ada star head section kemudian dalamnya head ada star body section ya kemudian dalam body ada main article gitu ya seperti itu kemudian selanjutnya adalah block level element dan inline level element block level element atau block level tag adalah tag-tag HTML yang menjadi bagian terpisah dari alur halaman yang ditampilkan dalam baris baru contoh dari block level element adalah tag-P dan tag-H1 ya ini ya kemudian kedua tag ini akan menutup tag sebelumnya dan memulai sebuah baris baru memulai block baru umumnya tag ini berada bagian paling luar dari struktur DOM ya kemudian block level element dan inline level element atau inline level tag ya adalah tag-tag HTML yang mengikuti tampilan sudah ada tag ini tidak akan tampil membuat baris baru contoh dari inline level element adalah tag strong dan im strength ini kurang lebih sama ya dia bold gitu ya memperjelas atau ya bold sebuah kata atau baris kata gitu ya kemudian ke dua tag ini digunakan membuat huruf mirim dan huruf tebal pada sebuah text ya inilah contohnya ya paragraph ya itu H1 kejelas tuh sebagai header tuh belajar HTML kemudian P-nya ini P-nya ini adalah mohon gitu ya paragraph kemudian diperjelas ya perjelas ini mohon ini adalah huruf kecil huruf biasa dia normal gitu ya nanti yang yang tebal itu adalah jangan diganggu ya strong ini menutup strong yang tebal disini adalah jangan diganggu ini yang tebal kemudian lagi serius belajar ya itu kecil itu normal HTML-nya yang besar juga IM besar gitu ya dalam IM besar itu HTML dan tutup tutup paragraf ya body dan HTML seperti itu contohnya oke jelas ya kemudian div, span, dan elemen tagdif dan tagspan kedua elemen ini tidak memiliki peranan tertentu peranan tertentu di dalam HTML namun menjadi sangat berguna ketika dikombinasikan dengan CSS gitu ya jadi ini akan berguna ketika sudah kolaborasi dengan CSS tagdif adalah block level elemen sedangkan tagspan merupakan inline level elemen ya jadi satu block dan satu inline keduanya sering digunakan untuk membuat struktur halaman dengan bantuan CSS kemudian baik tagdif maupun tagspan biasa bisa ya disebut sebagai tag tanpa format tampilan langsungnya kedua tagdif ini tidak memiliki efek visual apapun gitu ya jelas ya jadi tagdif ini tagspan ini nanti begitu bermanfaat ketika ada kolaborasi CSS nya ini adalah tampilan tampilan kodingnya ya ada div id header div id menu gitu ya kemudian div id content kemudian div id sidebar div id ini unik ya harus unik setiap ini setiap div ini adalah idnya unik ya jadi di bawahnya ada di sini ada div ya sebenarnya disini bukan div id ini div class ya karena bisa memiliki div id memiliki banyak kelas dan div class itu hanya memiliki satu div id karena id itu unik ya seperti itu ini adalah jadi header menu content sidebar footer inilah struktur dasarnya dalam sebuah html gitu ya kemudian meta elemen yang seperti sudah kita bahas sebelumnya dalam tag head adalah semeta elemen kemudian tag meta berfungsi untuk memberi informasi mengenai halaman html saat ini sedang ditampilkan tag ini ditujukan bukan kepada pengunjung website tetapi kepada web berusaha dan robot seperti mesin pencari seluruh tag meta berisifat opsional dan tidak harus ada dalam setiap halaman html pengecuali yang menentu hal ini adalah tag meta chrc tf8 dan jika tidak ditambahkan validator html5 akan mengeluarkan error seperti itu jadi harus ditambahkan meta chrc tf8 supaya tidak mudah error karena setiap orang menggunakan browser yang beda-beda ada yang mendukung ada yang tidak mendukung seperti itu misalnya apa yang didukung google chrome blog data didukung oleh internet explorer apa yang didukung internet explorer apa yang tidak didukung internet explorer bisa jadi didukung oleh bozilla atau opera seperti itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing browser itu kemudian dalam tag meta attribute akan mendefinisikan fungsi dari tag atau meta tersebut attribute untuk meta tag tag beragam dan berbagai fungsi dan berbagai fungsi baru terus didambahkan terutama pada html5 tag meta termasuk kolompok void element sehingga tidak memiliki sepasangan tag penutup gitu ya tag meta ada dalam beragam fungsi tag meta yang paling sering digunakan adalah meta chair sheet meta author keyword dan description misalnya misalnya meta name author content dan informasi ymkt ini adalah contohnya meta tag yang sering digunakan jadi ada devascript php dan sql kemudian meta refresh tag ini cukup powerful ini digunakan untuk halaman web refresh secara otomatis terbaru pada tit metode tag ini membutuhkan attribute http equipped dengan nilai refresh dan attribute content yang beri seangka dalam satu detik detik setiap satu menit maka di refresh secara otomatis inilah yang sering digunakan oleh website website yang besar rkba dt.com kompas tempo gitu ya kemudian umumnya fitur ini ditambahkan ke dalam halaman web yang kontennya di update dengan sangat cepat dalam hitungan menit atau detik seperti situs berita bersebilan tadi berarti yang dilihat penguncul selalu berita terbaru bahwa web browser menggunakan fitur reverse adalah kaskus oid oid dan kompas seperti saya bahas tadi kemudian terakhir untuk menetak description ditulis konten situs belajar programming seperti itu sudah selesai saya rasa begitu untuk materi pertemuan kali ini ada berapa slide ini ada 29 slide saya rasa cukup jika ada yang ingin ditanyakan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar nanti saya jawab disitu oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh